Pantai Panjang menjadi objek wisata andalan masyarakat baik dalam dan luar kota Bengkulu untuk menghabiskan momen kebersamaan selama libur lebaran. Dalam kesiagaan pengamanan, di kawasan ini sudah dibangun empat titik posko terpadu. Posko pertama yang didirikan pemerintah Provinsi Bengkulu melalui BPBD bekerjasama dengan Basarnas Bengkulu, yakni di area Pasir Putih. Posko kedua atau posko induk berada di Sports Center atau posko terpadu pos BPBD, Pantai Zakat, dan area Pantai Berkas. Selain menerjunkan personel gabungan untuk memperketat keamanan, pengawasan pun dilakukan melalui drone. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pendirian posko dimulai pada Senin 8 April melibatkan personel Satpol PP Tagana yang bertugas memantau dan memberikan imbauan kepada pengunjung terkait zona-zona yang dilarang mandi. Ini yang akan kita dirikan nanti posko-nya, ini akan kita tendanya akan disiapkan dari dinas sosial, kemudian personelnya ini terpadu, jadi masing-masing dari BPBD, dari Basarnas, kemudian dari Densos, lewat agananya, kemudian Satpol PP itu, ya termasuk kota nanti akan menyiapkan masing-masing personel minimal satu orang. Yang tugasnya adalah mengimbau, ya, mesosialisasikan, ya, kemudian memantau, ya, terhadap pengunjung yang ke pantai itu, ya. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu, Muselikun Sodik, menyampaikan, memaksimalkan pengamanan di posko disiagakan alusista motor trail mobil, pengeras suara atau toa, serta memaksimalkan pengawasan melalui drone. Basarnas Bengkulu juga menerjunkan 55 personel yang disebar di posko kaupaten kota untuk pengamanan selama perayaan Idul Fitri 1.445 Hijriah. Jadi kita menurunkan sebanyak 55 personel yang kita siagakan di posko terpadu, yang ada di satu posko di Pasir Putih dan satu posko di Pantai Berkas. Dan untuk Basarnas sendiri kita memaksimalkan pemantauan dengan menggunakan drone.